Pak, ribet nggak sih sebenarnya ngurus SIM online? Mungkin ini karena barang baru saja sebenarnya. Kalau mau ngomong ribet sih ya, kita lihat dari sudut pandang mana ya. Anak-anak, mohon maaf, saya katakan anak-anak generasi yang sekarang, yang mungkin X dan Y ini, atau Z generation malah, udah kalau nggak online malah mereka tanya-tanya. Ribet amat sih. Orang masih suka khawatir, aduh nanti ada oknum yang ini nggak ya, ini harganya emang segini nggak ya, kena, apa namanya, ada yang ngambil untung nggak ya, ada calon nggak ya, dan lain sebagainya. Itu sangat memangkas ya, Pak. Nah, justru salah satu nafasnya, salah satu wrongnya adalah itu. Nah, kalau untuk animo masyarakat sendiri sebenarnya bagaimana, Pak, dengan SIM online ini? Udah pernah nyoba ngurus SIM online belum? Ribet nggak? Jangan buru-buru, konfirmasi dulu. Langsung saya konfirmasi. Pak, ribet nggak sih sebenarnya ngurus SIM online? Nah, online, mungkin masyarakat sekarang sudah mindset-nya sudah semuanya serba online lah ya. Bukan hanya SIM, sampai beli makanan aja online kan? Betul. Bayar juga tetap online, Pak, sekarang? Itulah sebabnya kenapa Polri, Polri ya, saya katakan rumah besar kita, Polri itu menyiapkan berbagai macam layanan yang sudah berbasis kepada teknologi informasi atau IT yang judulnya kita berikan, tajuknya itu online. Tidak ketinggalan SIM online. Kenapa? Filosofi kita adalah bahwa kemajuan teknologi di era 4.0, polisi tidak mau tertinggal. Karena polisi ini salah satu tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk layanannya diantaranya adalah penerbitan SIM. Nah, ini harus masyarakat pahami. Artinya, mungkin ini karena barang baru saja sebenarnya. Kalau mau ngomong ribet sih ya, kita lihat dari sudut pandang mana ya. Anak-anak, mohon maaf, saya katakan anak-anak generasi yang sekarang, yang mungkin X dan Y ini, atau Z generation malah, udah kalau nggak online malah mereka tanya-tanya. Ribet amat sih, masih pakai nulis, pakai ngeyaring begitu kan ya? Kalau misalnya, nah inilah, sebenarnya bukan hanya segmen itu, tapi kita, soul kita, apa namanya, roh kita menyiapkan layanan online itu semata-mata untuk memudahkan masyarakat, sambil masyarakat itu mobilitas, meningkatkan produktivitas masing-masing, tidak perlu spend time, datang ke kantor polisi, kemudian ngisi aplikasi, bergantri, dan lain sebagainya. Meskipun ada orang-orang yang memang, memang masyarakat yang masih memilih cara itu. Tapi itu tidak, tidak, tidak kemudian menjadikan kita mengabekan yang manual, tidak online tetap kita kerjakan sambil kita berjalan, manualnya pun kita perbaiki. Satpas, Satpas, Satpas itu Satuan Penerbit Administrasi SIM itu, kantor SIM itu, itu kita perbaiki, ada namanya, kalau terminologi kita di Polri itu ada namanya Satpas Prototype. Jadi sudah diskemakan sedemikian rupa oleh Kor Lantas Polri bahwa Satpas itu bentuknya harus seperti ini, mekanismenya first in, first out-nya harus seperti ini, kemudian sistem yang berlaku harus seperti ini, queuing metiknya harus seperti ini, pembayaran cashless-nya harus seperti ini, sudah ada blueprintnya. Artinya itu yang nantinya harapan kita dengan semakin bertambahnya kemampuan negara untuk membiayai, karena mohon maaf itu bukan sedikit Pak, karena pembangunan itu memakan biaya yang cukup besar di satu pores menggunakan Satpas yang seperti itu. Tapi tujuan kita akan ke sana. Nah, sambil manual berjalan, online-nya kita garap nih. Nanti Pak nanyakan, ribet nggak? Nggak, saya sambil baca ya. Aplikasi digital SIM yang disiapkan oleh Kor Lantas yang tajuknya itu kita beri nama itu SINAR. Memudahkan saja. SINAR itu SIM Nasional Presisi lah. Itu SINAR gitu ya. Nah, itu bisa diunduh di Google Play, Play Store ya, atau application store bagi yang pengguna non-Android. Di situ setelah diunduh, kemudian masuk ke interface-nya, nanti akan diminta masukkan nomor ponsel atau alamat email untuk verifikasi. Nah, ini adalah langkah-langkah yang memang harus dilalui. Artinya, jangan di-skip. Ini juga bukan data yang abal-abal. Maksudnya, ini... Sebentar, saya pospun sedikit. Saya geser ke Regiden ya. Saya geser ini, kita skip nomor 2. Kita pospun nomor 2, kita geser. Di Polri, Lalu Lintas, Mbak, itu ada 3 E dan 1 I bahasa kita. Yaitu enforcement, engineering, kemudian education, serta I-nya itu identification and registration. Nah, kalau di bahasa Jawa kan, itu enforcement itu penegaan hukum. Education itu pendidikan. Kemudian engineering itu rekayasa. Yang identification dan registration itu adalah Regiden. Ya, orang sering dengar SIM, STNK, BPKP. Nah, itulah bagian dari Regiden. Kenapa harus Regiden? Rumah besar kita adalah, mungkin kita sering mendengar big data, big data, big data. Indeed, itulah big data kita. Kenapa orang harus direkam? Kenapa orang harus diidentifikasi? Kenapa orang harus di, bahasa saya itu, di filing and recording? Karena itu merupakan, SIM ini adalah salah satu privilege dari negara yang diberikan kepada warga negaranya, yang telah dinyatakan lulus dan lolos. Uji baik itu teori, praktek, kemudian simulator, sehingga layak untuk disematkan kepadanya, serta sebuah sertifikat atau sebuah legitimasi berupa SIM untuk dia mengoperasikan kendaraan. Jadi, di dalam Regiden itu ada dua. Keabsahan mengendarai kendaraan bermotor dilambangkan dengan SIM, Keabsahan operasional kendaraan bermotor itu didadai dengan STNK, dan keabsahan kepemilikan kendaraan bermotor itu didadai dengan BPKP. Ini tiga hal yang besar. Jadi, masyarakat sekalian beli info bahwa apa sih SIM BPKP dan STNK? Ini adalah bagian dari Regiden, yang ini merupakan jaminan negara terhadap kepemilikan atau terhadap kemampuan keterampilan yang sudah dinyatakan negara sah melalui Polri CQ di telantas atau lalu lintas bahwa si masyarakat ini telah lolos. Nah, Regiden tadi, kenapa harus di-filing dan recording? Nantinya rumah besar kita, big data kita, jika semuanya sudah terkumpul, harapan kita nanti ada single identity number, Pak. Jadi, gini. Misalnya, kita kan sekarang lagi, 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 bukan lagi euforia ya. Kalau euforia, saya nggak sepakat untuk euforia itu. Kita digiring oleh teknologi di era 4.0 ini, semuanya serba cashless. Semuanya serba touchless. Semuanya serba, lama-lama humanless ya. Karena memang, iya, kan semuanya sudah kita akomoditenologi nih. Betul, betul. Diwakili dengan sebuah chip. Betul. Kita punya KTP kan? Betul. Kita punya NIK. Betul. Harapan kita, satu lembar KTP, itu nanti akan menjadi, menjadi entry semuanya. Di situ ada nomor rekening, di situ ada nomor kependudukan, di situ ada nomor SIM, di situ ada nomor SINK, di situ ada nomor kendaraan, dan lain sebagainya. Itu, apa namanya, rumah besar kita nanti akan ke sana. Single identity number. Arahnya ke sana. Kenapa demikian? Ini merupakan alat kontrol, alat kontrol negara. Alat kontrol negara agar, satu, melindungi hak, warga negaranya. Ada mungkin nanti, apa, hacker. Ada mungkin nanti, apa namanya itu, jailbreaker, atau apalah namanya. Ini akan di cover sama negara dengan single identity number. Sehingga tidak mungkin datanya, mbak, dipasukkan orang untuk pinjem duit misalnya. Atau, apa namanya itu. Yang selama ini masih terjadi ya Pak ya? Ini lagi marah. Bukan selama ini terjadi. Ini orang maling, eh sorry, mohon maaf, saya kurang tepat. Pelaku kejahatan ini bertransformasi. Bertransformasi, apa namanya, modus operandinya, masuk ke teknologi. Road, masuk ke teknologi. Ya tadi saya katakan jailbreaking, kemudian hacker, dan lain sebagainya. Ini kan ke sana arahnya. Nah, negara sudah memikirkan, akan ke sana arahnya. Namun memang bertahap. Tidak bisa langsung, gula dual ya. Juek, ini nggak bisa. Harus satu dulu. Polri, menangkap masuk ke negara itu, dengan seperti ini. SIM online ini tadi. Salah satunya SIM online. BPKB akan online, STNK juga sudah online, ongoing process ya. Tapi bertahap mungkin Jawa, nanti luar Jawa. Karena semuanya adalah IoT, internet of things semua. Tidak mungkin tanpa internet kita ini. Kita bekerjanya berdasarkan itu. Nah, saya lanjutkan. Saya masuk kepada SIM. Etapa kedua adalah, memasukkan nomor ponsel dan alamat email. Itu untuk memverifikasi. Setelah itu akan ada langkah verifikasi dari operator, benar nggak ini sih? Misalnya, A saya. Emailnya betul, nanti akan dikirim. Ada approval di situ. Nah, ketiga, masukkan nomor induk KTP, induk kependudukan, mohon maaf. Sesuai dengan KTP. Kenapa? Karena kita sudah connecting dengan dispenduk capil. Manakala NIK yang dimasukkan itu tidak sesuai, atau meminjam orang lain itu ya, saya katakan salah satu perlindungan. Itu akan deny sistem itu. Ini bukan Anda. Bahasanya begitu ya. Misalnya, robotik sistemnya ini bukan Anda. Empat, untuk melakukan perpanjangan SIM A, oh sorry, empat, sistem akan otentifikasi menggunakan teknologi pembacaan biometrik wajah. Nah, jadi nanti menggunakan ponsel, itu foto wajah kita bisa dikirim ke operator ini. Nanti ada, maksudnya ada aplikasinya dulu Mbak Tami, Mbak. Ya, setelah diunduh. Nanti saya analognya seperti itu ya, saya bacakan. Urutannya dulu ya. Kemudian lima, setelah registrasi dinyatakan valid, akses layanan tersedia di digital korlantas. Jadi, setelah memasukkan tadi itu, termasuk biometrik, prosesor di atas, apa, kita yang ada di server korlantas bekerja. Memverifikasi. Betulkah ini si A, dengan nomor ini, dengan NIK ini, dengan wajah ini, dengan biometrik ini. Connecting dengan servernya di sependuk capil. Oke, fine. Iya, ini. Dek, proses berjalan. Nomor enam, melakukan perpanjangan SIM A dan SIM C online, memilih ikon sinar pada digital korlantas. Itu ada choice-nya. Perpanjangan SIM A atau SIM C. Ini belum baru Mbak, tidak bisa. Karena ini perpanjangan. Kenapa perpanjangan? Karena dalam klausul perpanjangan, tidak diperlukan lagi tes. Baik itu, apa namanya itu? Simulator, ujian praktek, maupun teori. Karena sifatnya perpanjangan. Namun, tetap melampirkan keterangan dokter dan psikologi. Ada, ada kamar sendiri. Ini saya jelaskan kamar besarnya dulu. Nomor tujuh, pilih menu perpanjangan SIM, ya tadi A atau C. Nomor delapan, pilih golongan SIM, isi nomor SIM yang telah dimiliki. Jadi, punya nyambak yang lama, dimasukkan lagi. Nomor SIM-nya kan ada nih. Di ujung itu kan ada nomor SIM berapa itu. Itu registernya SIM. Itu sudah terdata di korlantas. Sembilan, unggah foto KTP, foto SIM, foto tanda tangan, dan pas foto. Jadi, semuanya hanya cukup di-capture dan dikirim. Seperti kita lainnya mau nambah pulsa atau apalah. Seperti itu. Sepuluh, sistem akan melakukan verifikasi di sana. Diperiksa semuanya, apakah persyaratan kesehatan bahan psikologi pengemudinya sudah lengkap? Itu dilampirkan sekalian. Sebelas, setelah selesai, pilihlah poda atau satpas terdekat. Jadi, dimanapun kita, itu bisa. Ini, ini memudahkannya. Mungkin Mbak, tiba-tiba lagi di Bandung, katakanlah, SIM-nya terbitan Jogja ya. Aduh, ini hari ini aku habis SIM-nya. Ah, undulah. Walaupun di Bandung, tapi tetap pilihnya, di sana terdekat mana? Nanti akan ada tampilan di situ. yang pas terdekat itu lagi diberada di mana? Misalnya nih, di Ciamis, Opores Ciamis misalnya. Oh, bisa ya Pak ya. Jadi, nanti akan di sana yang akan menerbitkan. Nah, itu kan sistem itu sepertinya. Jadi, tidak perlu lagi balik ke Yogyakarta, harus menerbitkan, sementara Mbak, lagi mobiling kemana gitu ya. Iya, iya, iya. Dua belas, isi rekening untuk pengembalian dana jika terjadi pembatalan. For example, tiba-tiba ada sistem error, atau tiba-tiba ada verifikasi yang memang tidak terverifikasi dengan baik, entah apalah, namanya juga sistem ya. Mungkin kan ada seperti itu. Itu nanti, pembayaran PNBB, pendapatan nasional, bukan pajaknya, itu akan dikembalikan lagi. Transfer ke rekening itu. Auto begitu ya Pak ya? Inilah orang mungkin pada mindsetnya, aduh ribet amat sih ya harus begini. Ah, udahlah datang aja lah bayar, selesai ini dan ingin ya. Nah, ini, makanya tadi dikatakan, ribet nggak sih Pak? Ya, kita tinggal melihat sudut pandang yang mana ya. Karena sekarang, saat sekarang ini, saya pikir, kede pinggir jalan pun sudah tidak menerima cash ya. Mereka cashless sudah. Iya. Payment point lah, semuanya tap, ada e-money, dan lain sebagainya. Tahu misalnya, mana ada orang, udah iklan sonsi kan udah nggak ada nih. Udah nggak ada. Udah nggak ada tugasnya. 13, pilih metode pengiriman. Nah, ini hebatnya. Kita bisa ngambil sendiri, bisa diwakilkan sama siapa yang ngambil, atau bisa kirim melalui post, sekalian amat. Enak kan? Ya, sebenarnya sih, kalau dari sudut pandang yang lain, memudahkan ya, karena bisa dilakukan sambil ngapain aja, gimana aja ya. saya masuk, saya selesai kan, pembayaran PNBP-nya tadi, duitnya tadi, pembayaran biayanya itu virtual account, melalui BNI, disiapkan kebetulan ini bekerjasama dengan BNI. Tapi kan mereka juga akan link nih, yang dengan BNI apa aja misalnya, akunnya. Kemudian SIM akan dicetak, kemudian dikirim. Setelah SIM diterima, lakukan konfirmasi SIM diterima. Lewat itu juga. Kemudian dilakukan proses digitalisasi SIM. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu deh. Jadi kalau kita mau ngomong ribet, ya kita tinggal lihat sudut pandang yang mana nih. Iya, iya. Iya, betul. Bukankah semuanya sekarang orang pegang ini nih? Benar. Hanya kalau masalah pemahaman, ya dan tidak, ya sosol lah ya. Orang kan tinggal bagaimana kebutuhnya, tapi, zaman sekarang, mungkin secara survei Indonesia tuh, rata-rata minimal orang memiliki satu handphone lah ya? Iya, satu handphone dan dua account Instagram ya. Yang satu buat stokal mantan, yang satu punya sendiri. Ini kayaknya pengalaman pribadi ini. Saya tidak seperti itu masalah. Tapi Pak, ini juga menjadi menarik loh. Karena semua yang serba online, secara data, sistem, kemudian juga terutama pembayaran, itu akan sangat menghilangkan kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin zaman dulu buangat orang masih suka khawatir. Aduh, nanti ada oknum yang ini nggak ya? Ini harganya emang segini nggak ya? Kena, apa namanya? Ada yang ngambil untung nggak ya? Ada calon nggak ya? Dan lain sebagainya. Itu, itu sangat memangkas ya Pak Bras. Nah, justru salah satu nafasnya, salah satu rohnya adalah itu. Di samping memudahkan yang pertama, yang kedua kita menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh untuk mengakali sistem. orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang coba mengakali sistem-sistem manual itu akan terpangkas dengan sendirinya, dengan kanalisasi digital begini. Sekarang, kita mau kooperatif dengan komputer kan nggak bisa mereka diajak nego. Kalau kita belum verifikasi, belum masuk next step-nya kan? Tapi kalau manusia, eh tolong dong, bantuin ini dong. Itu down di mana? Harusnya PNBP-nya itu 75 ribu, ya buat gue lah kopi-kopi 15 ribu. Nah, seperti itu kan? Kan tidak dengan komputer. Di situ terpampang jelas, akunnya ini, Anda harus transfer sekian. Kelebihan saja, nggak diterima sama dia. Iya. Betul. Yang dimasukkan tidak sesuai dengan nominal. Nah, artinya sebenarnya Mbak, kalau kita sudah mulai melangkah kepada digitalisasi, bahkan untuk pembayaran itu cashless, itu tidak serupiah pun, saya katakan serupiah ya, bukan ratusan, serupiah pun itu akan meleset. Artinya, jika semua masyarakat itu memahami konsep digital, kemudian memahami konsep bagaimana pemerintah menggiring untuk tidak menggunakan uang-uang, apa namanya, tidak menggunakan uang fisik itu secara berlebihan, semuanya berlari kepada virtual, itu sangat menguntungkan. Dan sebenarnya itu sangat aman. Nah, kalau kita katakan, Pak, itu buktinya masih ada beberapa. Tentunya, namanya peradaban berkembang. Pencuri pun pelauh kejahatan juga akan berkembang. Bukan tidak mungkin kan, kita melihat bagaimana sekarang, teknologi informasi berkembang pesat, ada film yang menyuguhkan itu. Sehingga orang akan menduplikasi, kan? Beli aplikasi ini. Oh, ternyata bisa ya? Mohon maaf, saya menyatakan beberapa film yang mengedukasi orang agar ternyata, oh, ternyata lagnya bang itu ini. Transfer antar hari, sekian detik itu dimanfaatkan untuk menghilangkan sekian nol koma. Nah, itu kan menginfluensi orang nih. Tapi itulah konsekuensi sekarang teknologi, kita nggak bisa pungkiri lagi. Oleh sebab itu, polisi atau lembaga keamanan juga membuat barikade, firewall-nya dikuatin, verifikasi, kemudian kelas-kelas otorisasi. Ya, seperti itulah. Dan itu sebabnya kenapa ada langkah-langkah yang kayak, ah, kan ini tadi udah, kenapa ditanyain lagi? Itu untuk verifikasi ya? Itu verifikasi. Ini kan otentifikasi nih. Bahkan, bahwa si pemohon ini benar-benar si A. Bukan si A yang menggunakan datanya si B. Seperti itu kan? Nah, kalau untuk animo masyarakat sendiri sebenarnya bagaimana Pak dengan SIM online ini? Memang, kita kan baru aja ya, belum maksudnya belum lama ya. Mungkin masyarakat dalam tahapan ini ya sudah-sudah well-inful lah. Tapi masih-masih meraba-raba. Maksudnya, gimana ya? Gimana ya? Kira-kira saya memanfaatkan ini enggak ya? Karena mereka juga masih tertarik Pak dengan disiapkannya layanan manual. Sebenarnya saya katakan bukan manual ya. Satpas yang saya cerita tadi prototipe itu, itulah aja masuk mall. Makanya mereka juga senang juga sih. Oh, udah enak, asir, uang tunggu enak, wewing matik semuanya. Semuanya juga cashless. Semuanya flow-nya, first in, first out-nya jelas. Kalaupun harus jalan praktek. Nah, terkadang apa namanya itu? Sensenya itu, ya sensasinya mereka datang itu, itu yang mereka cari. Terkadang, bagus kok kantornya sekarang udah kayak mall. Udah bersih semua, termasuk, ya semua fasilitasnya lah. Pocok baca kah, atau apa namanya itu, playground-nya buat anak-anak lah. Semuanya serba lengkap. Mungkin ada yang ngajakin anaknya. Ketemu polisi yuk. Itu. Foto sama polisi yuk. Iya, itu dia. Justru hal-hal semacam itulah yang menjadi artinya, ya kita berjalan beriringan, Mbak. Walaupun manu, walaupun aslinya fisik hadir, tapi itu bukan berarti tidak digitalisasi. Semuanya kita juga digitalisasi. Data-data itu terekam, bukan lagi petugas itu ngentik. Tapi scan barcode, scan barcode begitu masuk, dia udah foto pilihan apa? SIM A. Teng, muncul datanya. Anda sudah punya SIM? Ya, oke. Anjir lanjut apa? Perpanjangan atau baru? Pencet. Tinggal kuing metiknya, nanti akan diarahkan loket sendiri. Ini loket perpanjangan, ini loket baru. Habis itu masuk ruang ujian. Ujian teori. Dengarkan operator. Teng, 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 teng. Muncul di situ komputer, silakan CAT. Nah, artinya, bukan manual sebenarnya itu, tapi digital memang hadir secara fisik. Ini ditawarkan. Sekali lagi, Polri selalu memberikan alternatif menawarkan. Mana kalau Anda adalah masyarakat yang sibuk dengan pekerjaannya, nih, saya punya alternatif penawaran ini. Bukan berarti yang manual terus dihapuskan, tidak. Kan belum semuanya paham, Mbak. Betul. Kita bertahap nih. event mungkin nanti next 5, 3, 5 tahun ke depan ternyata masyarakat Indonesia berdasarkan survei dan lain sebagainya sudah tidak mau manual, tidak menutup kemungkinan kantor itu akan berubah fungsi menjadi perbaikan sistemnya seperti ini semuanya. Bisa jadi. Tapi sampai dengan saat ini, prosentasinya masih banyak datang yang dihadir di satpas, di gere, di sim keliling, yang mobil-mobil yang kita siapkan. Bahkan kita Yogyakarta ini punya sim masuk desa. Seperti itu. Itu masih ada. Dan banyak. Daripada orang yang memanfaatkan. Mungkin ini tatarannya masih kota-kota besar lah ya. Artinya. Dan ini ya. Mobilitasnya sangat tinggi. Betul. Yogyakarta, ya saya bukan mengatakan Yogyakarta bukan kota besar, tapi. Ya kemana-mana masih. Spend of timenya itu masih cukup lah. Iya. Masih. Ah, aku mau ke kantor polisi situ dekat. Mana tadi ada di mall juga kan. Ada. Sekalian ke mall. Ya, Yogyakarta City Mall itu ada. Kemudian galeria. Iya, kita nyiapin. Terserah saya ke galeria, Pak. Karena sekalian anak main tuh. Itu dia. Nanti ada mall pelayanan publik yang akan disiapkan di Yogyakarta, yang akan disiapkan di Yogyakarta. Itu isinya semua layanan publik pemerintah itu ada di situ. Kita juga punya samsa di situ, kita punya asat pas di situ. Nanti penerbitan kita. Waduh. Waduh, pajak. One stop service lah intinya. Udah ada bocoran ini kayaknya, Pak. Lagi dibangani sama pemerintah. Dan mohon maaf, Pak. Itu salah satu kriteria dari Kementerian Pendaguran Apatur Negara Reformasi Birokrasi bagi daerah yang akan dinyatakan sebagai daerah dengan kualifikasinya entah itu WBK atau WBBM. Salah satunya adalah perseratannya adalah maaf pelayanan publik. Nah, ini kan sudah kenisayaan yang tidak bisa kita pungkiri. Betul. Kenapa? Ya itulah tadi. Saya katakan. Nyalo waktu ini ya, Pak. Ya. Kita terus berkembang. Masyarakat ini dengan saya katakan sekarang borderless ya. Hampir tidak ada batas lah. Semuanya cukup dengan tek-tek-tek selesai. Oh, terjadi apa di sana? Apa ini di sana? Kan sudah borderless semua ini. Nah, kalau pemerintah tidak mengikuti passionnya masyarakat, ditinggal sama masyarakat. Betul. Bahkan, padahal layanan kita kan layanan kepada masyarakat. Benar. Objek layanan kita masyarakat. Itu dia. Nah, kalau yang tadi di mall mungkin diinformasikan, Pak. Itu sampai jam berapa ya? Apakah tetap seperti ini? Kita menggunakan jam kerja ya karena kita kaitannya dengan apa namanya itu jam kerjanya transaksi keuangan. Oh, pembayarannya. Ya, betul. Jadi jam 12 kita. Jam 12. Karena kalau yang jamnya lebih panjang itu yang ada di satpas-satpas. Karena itu kan sifatnya sifatnya juga eh, istilahnya itu kan alternatif juga, Pak. Mungkin orang eh, kebetulan ke mall ingat. Oh, ya, mumpung di sini lah sekalian lah. Jadi, kita banyak ini memberikan pilihan kepada masyarakat. Mau gunakan layanan apa silahkan memilih. Bagi Anda yang masih nyaman dengan ini silahkan gunakan. Bagi Anda yang sudah mau melangkah ke yang lain silahkan gunakan. Jadi, offering kita Polri ini berbagai macam menu lah. Jadi, menu-nya begitu lihat daftar menu itu. Aku mau yang Western aja lah. Oh, ini Eastern lah. Oh, ini Arabian lah. Seperti itulah kurang-kurangnya. Iya, iya, iya. Semua. Jadi, kita sudah begitu. Jadi, apa istilahnya? Kalau kita berbicara, ya memang kita marketing juga. The new wave of marketingnya itu Profesor Irmawan Kertajaya itu kita gunakan betul. Di aplikasikan di situ. Oh, iya. Harus. Kenapa? Karena kita memang diundang-undang mengatakan bahwa Polria tugasnya adalah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Nah, pelayanannya ini. Ini salah satu wujudnya seperti ini. Kita memperbaiki layanan, kita terus meningkatkan kualitas layanan, dan lain sebagainya. Iya, iya. Itu. Gerai juga ada ya Pak ya? Gerai juga ada. Kemudian tadi ada SIM masuk desa. Iya, SIM masuk desa konsepnya begini Pak. Jadi, kenapa masih kita gunakan terminologi desa? Itulah Yogyakarta. Dengan segala keistimewaannya, biarkanlah desa tetap desa. Artinya, orang akan merindukan desa, bener nggak? Betul. Orang mudik itu mau kemana sih? Ke desa Pak. Kampung halaman kan? Betul. Bahkan sampai di hotel-hotel sekarang suasananya jadi suasana desa. Itulah. Melihat persawahan lah ya. Padahal kecilnya kita emang di situ. Konsep manusia itu akan kembali back to nature. Jadi, terminologi desa masih tetap kita gunakan. ada satu tempat di desa lapangan ya yang didesain untuk ujian praktek. Karena memang harus kualifikasinya harus praktek ya. Itu kan bisa menerima kasih baru. Nah, kita kirim mobil SIM keliling di desa untuk mengakomodin masyarakat yang tidak sempat. Nah, ini kan pilihan lagi nih. Bagi yang mungkin aktivitasnya hanya di desa malas keluar atau mungkin tidak ada sarana keluar kita siapkan kita dekatkan layanan ke desa. Walaupun belum semuanya. Tapi di masing-masing kabupaten ada satu desa. Saya datanya belum bisa sajikan sekarang saat ini hanya saya memberikan ilustrasi. Nanti di tiap kabupaten itu ada satu desa. Tidak menutup kemungkinan jika metode itu nanti dirasakan efektif dengan keistimewaannya Jogja, dengan keunikannya Jogja, dengan keperbedaannya Jogja, tidak menutup kemungkinan. Cara itu nanti akan kita kembangkan. Nah, ini kita kan sekali lagi choice nih. ada online, ada langsung satpas, ada desa. Nah, kan pilihannya banyak banget tuh. Betul, betul, betul. Nah, satu lagi Pak. Kalau untuk sim, itu memang diperpanjangnya harus benar-benar mendekati waktu habis atau sebenarnya bisa sebelumnya sih Pak? Bisa. Tapi itu kan kerugian bagi si pemiliknya. For example begini, Mbak harusnya tanggal ini habis ya? Tanggal 20. Mbak perpanjangan tanggal 1 kemarin. Iya. 20 hari kan? Iya. Nanti masa berlakunya kan berkurang 20 hari. Ah, iya. Tapi sebenarnya bisa ya? Bisa, nggak ada masalah. Cuma... Kan rugi. Rugi. Artinya harusnya saya bisa masih 20 hari nih nanti saat endingnya. Endingnya kepotong 20 hari dong karena saya maju. Perpanjangannya belum habis, maju. Makin maju, tambah waktu, ya makin kepotong juga nanti 30 hari misalnya. Iya, iya. Boleh-boleh aja kita layani, nggak ada masalah. Iya, iya. Tapi ini ada jawaban memang Pak. Tapi tadi ada kerugiannya ya. Secara waktu dan juga biayanya. Karena kan accounting-nya karena accounting otomatik baik komputer, Mbak. Begitu Mbak terhitung 5 tahun, 5 tahun minus 20 hari. 5 tahun minus 30 hari. Nah, perpanjangannya kapan itu? Iya, iya. Makin mundur tadi ya. Iya, iya. Baik. Nah, kemudian sekali lagi yang mau saya tanyakan mengenai SIM. Artinya bisa dilakukan dimana saja ketika online tadi ya. Ini perlu di Saegan bawah ya. Karena memang sistemnya online. Jadi internet of things semuanya ada digunakan internet kita. Iya, iya. Karena sehingga tidak ada lagi alasan oh ini pas keluar kota ya Pak. Karena semuanya sudah. Every time, everywhere. Artinya dimanapun Anda berada, choice-nya pilihan saat pas terdekat ada kok. Siap, siap. Jadi ini sudah menjawab benar-benar. kemungkinan nanti akan ke sana arahnya. Karena apa? Ini kan migrasi data ya. Kalau migrasi data itu kan sekarang piece of cake lah ya. Pencet, send udah ternama migrasi data kan. Iya. Nah, tapi nanti akan ada beberapa beberapa barikade atau beberapa sistem yang akan mencoba membatasi jika terjadi dimanfaatkan untuk penyimpangan. Ini sekali lagi yang saya katakan. Salah satu alat identifikasi SIM ini kan sudah menjadi menjadi legitimate. Misalnya contoh nih Mbak datang kemana Mbak minta kartu pengenalannya. Iya, betul. Mbak ngasih SIM sudah di-accept kan? Sudah. Nah, itu dia. Itulah. Itu kekuatan hukum loh Mbak. Iya, iya. Itu adalah hak atas kekayaan intelektual loh. Ini punya saya ini. Ini saya, ini benar. Begitu menyalahgunakan itu Mbak boleh komplain. Oh, ini pelanggaran hukum ini data saya ini private nih. Iya, dekat? Betul. Nah, itu dia. Siap, siap. Waduh, ini luar biasa sangat membukakan mata bahwa pilihan SIM bisa di mana saja. Beraneka ragam. Beraneka ragam. Bisa di mana saja. Tetapi Bisa diantar. Bahkan bisa diantar. Delivery order. Kapan lagi SIM bisa diantar di depan rumah. Dan gak ada salahnya rasanya kalau kita juga memanfaatkan yang online ya. Iya. Mencoba. Mencoba. Dicek dulu. Tahu juga jika sistem itu gagal gak rugi kok. Artinya itu juga kembali. Bukan misalnya uangnya hilang tidak juga. Iya, iya. Jika memang pada saat pada saat ininya terganggu jaringannya atau apalah katakanlah seperti itu. Satu pertanyaan ini boleh ya Pak ya? Boleh. Pak, kenapa sih kalau foto di SIM ini kebanyakan wajahnya apa adanya banget gitu Pak? Kayak tiba-tiba bulat banget gitu. Gini, gini. Ada, kita harus membedakan antara foto Instagramable, foto dengan filter dan foto identifikasi. Foto identifikasi itu yang sebenar-benarnya. Kenapa gini? Karena begini. Di dalam dunia kepolisian, ya saya cerita dikit aja lah ya. Saya cerita dikit aja lah ya. Singgat ya Pak ya. Tidak pertanyaannya iseng ya. Saya cerita dikit aja. Jadi, kalau kita mengidentifikasi di dunia kepolisian itu misalnya tanya nih. Kita ada saksi, ada ahli yang bisa menggambar sket wajah. Mesti tanya. Bentuk wajah bulat. Bulat. Bagi ilmu sket itu, oh bulat itu seperti ini. Nah ini foto SIM ini. Bentuk wajah bulat, lonjong, kotak. Ya ini makanya apa adanya? Ya begitu itu. Jadi kalau mau cantik ya filter aja gitu. Itu jadi jawaban buat kita semua accepting ya. Terima. Emang begitu sebenarnya apa adanya kita? Kita aja yang kebanyakan pakai filter. Terima kasih banyak untuk obrolan hari ini. Ya semoga bermanfaat. Pasti bermanfaat. Sekali lagi, untuk apa-apa tuh jangan buru-buru. konfirmasi dulu. Terima kasih.